Batuan metamor yang terdiri dari mineral silika dan beberapa mineral lainnya seperti emas, besi, dan silika. Ada juga batuan metamor yang mengandung mineral emas, tembaga, mineral azurit, besi terutama dan tembaga dominannya. Ini saya ambil di salah satu tambang emas mineral di Gorontalo. Ini kalau apa, orang batu dahak bilang reptai sapi warna hijau. Ini kalau, ini sejenis batu turkuis ya, seperti yang terdapat di Iran maupun di Lombok, di Filipina juga ada. Ini saya ambil di salah satu tambang di daerah Batu Daa ya, gitu. Jadi orang sini bilang batu hijau. Dan ini juga ada mineral nikel terutama ya, yang jarang orang pahami. Jadi nikel itu tersebar juga di dataran Pulau Sulawesi. Ya, ini mineralnya cukup banyak dan bagus ya. Jadi stok mineral memang di Provinsi Gorontalo ini cukup banyak dan sangat variatif ya. Jadi konsentrasinya atau konsentratnya itu cukup beragam dan cukup banyak ya. Dan cukup unik tentunya, butuh satu teknik pengolahan mineral yang harus lebih profesional untuk menghasilkan hasil yang maksimal tentunya. Dan mineral-mineral ini tentu saja cukup berharga ya. Itu, jadi tidak hanya emas, tapi juga banyak mineral atau mungkin ada ratusan jenis mineral yang terdapat di bumi Gorontalo. Itu. Terima kasih telah menonton!